Anggota Pramuka yang tergabung dalam Saka Bakti Husada menjadi ujung tombak bagi pemerintah dalam mensukseskan program terutama di bidang kesehatan masyarakat. Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, Pramuka Milenial diharapkan dapat mengoptimalkan untuk menunjang tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Pimpinan Saka Bakti Husada Agus Sri Cahyono di sela-sela peringatan HUD ke-34 Saka Bakti Husada yang diadiri Ketua Kuarda Jawa Tengah Siti Atikoh Kanjar Pranowo di Wisma Pardamea. Menurut Agus Sri, Pramuka Milenial harus semakin cerdas dan cepat dalam pertindak untuk membantu mensukseskan program terutama di bidang kesehatan. Di sini Pramuka Milenial dapat segera menyebar luaskan informasi kesehatan di masyarakat. Baik itu tentang bayang narkoba, ikut membantu penurunan angka stunting hingga pencegahan demam berdarah di masyarakat. Benar-benar nanti Pramukanya adalah Pramuka Milenial. Jadi saya yang pertama ya pasti akan buat dulu ya, media-media sos itu akan kita optimalkan. Dan nanti lebih banyak memang kita fungsi kan untuk hal-hal yang simpel. Jadi kalau nggak salah, kesehatan masyarakat yang sebenarnya harusnya bisa diatasi ini sendiri oleh masyarakat. Pada kesempatan ini, Siti Atiko Ganjar Pranowo yang hadir dan melantik pengurus Pramuka Bakti Usada daerah Jawa Tengah menegaskan. Peran Pramuka sangat strategis untuk mensukseskan program pemerintah. Mereka sudah terbiasa berada di tengah masyarakat. Mereka bisa menjadi kader penggerak kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sangat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah